selamat datang kembali di channel perjuangan RST, pada pembahasan kali ini kita akan menunjukkan mengaik perancangan sistem dimana kemarin kita sudah selesai dalam perancangan sistem sebelah hal ini sekarang kita tindak membalikkan dalam tahap implementasi nah untuk implementasi tersebut kita akan implementasikan yang pertama itu tentang pengawalan data karyawan dimana data karyawan ini masih dalam posisi desainnya saja ya jadi kita belum konfigurasi untuk subkodenya nah ini masih manual belum ada data karyawan oke langsung saja ya kita masuk ke dalam kode jadi kita yang pertama oh iya sebelumnya kita pastikan dulu nah sebelumnya pada part sebelumnya kita sudah membuat controller karyawannya nah controller karyawan terus kemudian sekarang yang kita butuhkan adalah model sama untuk database-nya ya migration-nya nah caranya dengan melatikan PHP artisan night model yang one oke nah sudah susah ya kita tinggal coba check di bagian database-nya ya database-nya ya database-nya kemudian migration-nya nah sudah ada karyawan nah kita akan tambahkan variable di mana kita akan menambahkan nama karyawan dengan jenis industry nama karyawan kemudian kemudian kita akan menambahkan nama nama 4 nama kemudian 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 setiap tengah-akhir ok alat tanggal masuk dia bekerja c'est mon dia c'est dans le cas de la france posisi kemudian itu kita akan konfigurasi juga di bagian modelnya Hai Reo Hai gini 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 Hai Hai terlalu sesuai tabu yang ada di tabu migrasi kemudian Hai paksa ini kita berpaksa saja biar tidak ada type perbedaan kalimat minus kemudian Hai saya melihat ternyata aku alamuk tangan masuk memasuk kemudian nah terus kemudian selanjutnya kita tinggal include ya dengan sama kita ke terminal send ini sudah terincut di database kita cek ya nah nanti ini fungsinya pada create karyawan-karyawan ini nanti untuk di migration atau di include ke dalam database yang projekan kita ya disini kita sudah masuk ke toko semaka ya terus bagian karyawan nah disini sudah ada database stabil karyawan ya dimana ada ID sama karyawan tempat lain yang tadi sudah dikonfigurasi di file create karyawan table ya terus selanjutnya kita akan sempat disitu datanya oke 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 misalkan sini lahirian sudah ya terus kemudian 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 kita akan kemudian oke 999 2019 terus posisinya nus operasi oke kita sudah inputkan nah sudah masuk selanjutnya adalah memanggil data bus ini untuk ditampilkan di disini ya di data karyawan oke selanjutnya kita akan konfigurasi pada halaman tampilannya ya oke kita akan munculkan disini ya tapi sebelum itu kita akan konfigurasi terlebih dahulu kontrolernya kontrol karyawan 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 terus kemudian disini kita kita karyawan karyawan kemudian disini kita dollar kemudian kita cukup jangan lupa disini pastikan use aplikasi model karyawan terus kemudian kita tinggal konfigurasi pada halaman risetnya tampilnya sini tadi nama polisnya tidak dihasilkan nama Hai semoga lagi hai 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 semoga lahir dan mengenai alamat jadi terus saya tidak masuk plus DC ok saya disini kan juga ya for 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 the 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati